selamat menikmati kulit kembang tahu ya nah ini ada satu bungkus dan ada bahannya dan sini simpel banget sih cuma ada kemiri bawang merah dan bawang putih itu aja ya dan ada campuran-campuran lainnya nanti aja ya teman-teman dan ini ada wortel ini menu simpel banget dan mudah banget praktis sih sih tapi rasa enak banget nah yang pertama-tama ini ini akan buka ya teman-teman untuk kulit kembang tahunya dan siapkan air panas untuk merendamnya teman-teman nah teman-teman seperti biasa ya yang baru menemukan channel ini saya mau dupainnya dengan cara di subscribe ikan link dan komen dan nyalakan lonceng notifikasinya selalu bersenangat membuat video-video yang lainnya ya dan teman-teman juga kita akan ketinggalan untuk menonton video terbaru dari saya ya dan yang udah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang belum semoga menyaturnya dari share sebanyak-banyaknya terima kasih yang selalu hadir selalu syukur ya terima kasih untuk kebaikan teman-teman semua karena tanpa teman-teman semua saya tuh gak ada apa-apanya ya teman-teman alhamdulillah serta teman-teman semua kebaikan teman-teman semua saya bisa bergabung disini ya nah ini teman-teman ini biarkan dulu yang terlembek setelah lembek nanti ya dicuci kembali ya karena ini nanti airnya kuning dan suka bau ya teman-teman bau-bau gitu ya jadi ini biarkan dulu seperti ini lalu nah teman-teman terus disini saya menyediakan air ya lalu dibikin dimasak dulu ya nyampe panas nyampe mendidih disini saya menyediain kaldu ya ini kaldu ayam ya yang saya pernah bikin dan pernah juga untuk membuatkan videonya ya teman-teman nah ini nah teman-teman setelah air mendidih disini saya ada tambahan ayam yang udah dipotong-potong ini bagian dada sama paha ya sebelah dan masukkan lalu diaduk-aduk ini sebentar aja karena disini saya membuat apa supaya hilang menghilangkan bau amisnya ya teman-teman dan membuangkan air keruhnya juga nah ini ya teman-teman gak usah lama-lama langsung aja karena ini saya pakainya ayam kampung jadi gak usah lama-lama nanti ini kaldu nya keburu keluar ya ini udah tinggal dimatikan lalu disaring ya teman-teman nah teman-teman nah teman-teman ini udah diganti ya airnya untuk merebus ayamnya kembali ya teman-teman nah kira-kira aja untuk isi airnya ya ini cara sehat membuat sayur ya dan untuk bumbu teman-teman mau pakai seberapa banyak kita ambil aja kira-kira 3 biji ataukah berapa banyak yang teman-teman mau pakai seperti ayamnya tapi disini dari ukuran segitu ya teman-teman saya mau pakai 3 biji dan untuk bawang putih 4 biji dan bawang merah saya akan pakai ini bawang merah gak apa-apa lebih banyak ya ini segini 4 ya tapi gede-gede ya nah ini saya akan kupas dan saya akan ulek halus lalu digoreng ya teman-teman kalau teman-teman ada daun bawang boleh ditambahkan dengan daun bawang ya ataukah seledi ya teman-teman ini daun bawang itu boleh dicampur digoreng disini ya lalu ini wartel juga saya akan kupas ya teman-teman saya akan iris-iris nah ini ya teman-teman untuk kotornya saya pakai kotornya ya teman-teman mohon maaf ya untuk ketidaknyamanannya dari suara yang berisik banget di luar karena ada yang sedang bangun rumah ya teman-teman jadi mohon maaf untuk ketidaknyamanannya ya nah teman-teman teman-teman kalau ada tambahan-tambahan yang lainnya boleh dicampur-campurkan ya teman-teman ini seperti ini terus ini udah mendidih teman-teman dan saya akan menambahkan garam sekitaran 1 sendok teh ataukah 1,5 sendok teh ya teman-teman nanti boleh dikoreksi rasa lagi untuk rasa kurang dan ganyana nah setelah itu ayam yang udah saya saring masukkan lagi kembali seperti ini dan dia akan nyampe empuk ya teman-teman itu tuh gunakan api sedang saja nah teman-teman disini saya menyediakan cabai rawit cabai keriting bawang merah bawang putih dan tomat dan ini saya akan goreng ya teman-teman nah teman-teman kira-kira ini ayamnya udah empuk masukkan wortelnya ya coklat udah mateng nah ini saya masukin kembang tahunya itu yang keras-keras banget jadi saya godok bareng ya sama wortel nah teman-teman sekiranya ini udah mateng dan untuk untuk wortelnya masukin kembang tahunya yang sudah dicuci kembali ya teman-teman udah direndam udah diganti airnya ini kalau teman-teman kurang liat airnya tinggal ditambahkan lagi seberapa banyak teman-teman mau pakai airnya ya teman-teman terus disini juga saya tambahkan kaldu ayamnya terus disini saya menambahkan merica coklat abubu ya teman-teman seujung sendok teh dan juga kaldu jamur teman-teman kalau ada penyedap rasa boleh diganti dengan penyedap rasa sini saya pakai 1 sendok teh untuk kaldu jamur jangan lupa untuk diaduk-aduk teman-teman nah teman-teman ini bumbu yang dari bawang goreng bawang merah bawang putih terus saya tambahkan daun bawang saya goreng seperti ini ya jangan terlalu banyak minyaknya ambil aja 1 sendok lalu masukkan dan jangan lupa juga untuk tomat ya teman-teman disini ada tambahkan tomat masukkan lagi dan setelah itu boleh di koleksi untuk rasa saya teman-teman nah teman-teman kalau ada bawang daun atau koseri boleh dimasukkan ya teman-teman lalu untuk koreksi rasa dan disini saya kurang garam saya tambahkan lagi garam sekitaran 1 sendok teh ya teman-teman ini teman-teman nah teman-teman disini cabai yang tadi yang sudah saya goreng dan saya ulek dan disini ada juga tempe goreng ya teman-teman nah seperti ini sajiannya untuk sayurnya cukup sekian ya teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati